Pada upacara pemberangkatan Satgas Yonif 121 Macan Kumbang di Pelabuhan Pelindo 1, Belawan, Jalan Sermahana via Medan, Belawan, dalam rangka operasi pengamanan perbatasan darat Republik Indonesia Papua Nugini di wilayah Papua Tahun Ajaran 2018, Pangdam 1 Bukit Barisan Maizen TNI Cucu Sumantri menyampaikan untuk tetap jaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sebanyak 450 prajurit dari Yonif 121 Macan Kumbang ini nantinya akan menjaga perbatasan wilayah Republik Indonesia Papua Nugini selama 9 bulan. Tugas negara yang penting ini merupakan kehormatan kepada Yonif 121 Macan Kumbang sekaligus juga merupakan kehormatan bagi pemerintah Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan amanatnya bahwa wilayah perbatasan merupakan daerah rawan, baik aksi kelompok bersenjata, pelanggaran lintas batas, penyelundupan maupun pergeseran patok. Oleh karena itu, dibutuhkan kewaspadaan, kesiap-siagaan dan kesungguhan dari seluruh prajurit di perbatasan untuk dapat melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan dengan baik. Terkait dengan perkembangan terakhir situasi keamanan di wilayah Papua, khususnya daerah perbatasan, masih sering terjadi aksi dari kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan beberapa penekanan sebagai berikut. Pelihara keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etikat dalam setiap pelaksanaan tugas dimanapun berada. Laksanakan tugas ini dengan memadukan operasi teritorial dan operasi intelijen serta operasi tempur secara profesional dan proporsional sesuai prosedur yang berlaku, pahami dan hormati kultur anda di setiap masyarakat setempat serta rebut simpati dan hati rakyat, sehingga terjadi kemanunggalan antara TNI dan rakyat agar dapat diterima masyarakat perbatasan dengan penuh rasa kekeluargaan, tanpa melupakan kewaspadaan serta tidak mudah terpancing oleh segala bentuk provokasi. Hadir dalam upacara tersebut, wali kota Medan. Dari Bandel Deli Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.